Kita tabur sedikit lebih sedikit saja teman-teman, bisa kita perakarannya, yang jelasnya nanti teman-teman kita rutin taburkan ya, jadi bukan cuma satu kali, apalagi ini sekarang lagi musim penghujan, jadi ini sangat bagus untuk memperbaiki pihak tanah yang ada di kebun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman apa kabar semuanya, jumpa lagi di vlog saya, nah kali ini saya berada di kebun durian ya teman-teman, dan tentunya seperti biasa kita akan sama-sama belajar bagaimana cara merawat pohon durian yang masih kecil. Nah baik teman-teman, jadi untuk tanaman duriannya kebetulan saya sudah gemburkan tanahnya sekitar 4 hari lalu, jadi ini adalah waktu yang pas juga untuk pengaplikasian dari abu sekamnya. Jadi teman-teman untuk manfaat dari abu sekam ini tentunya sangat luar biasa untuk tanaman kita, karena abu sekam ini mengandung kalsium, kemudian kalium, fosfor, magmesium, dan tentunya abu sekam ini bisa membantu memperbaiki pihak tanah yang ada di sekitar tanaman kita. Jadi sangat luar biasa teman-teman, jadi daripada kita beli pupuk yang mahal-mahal, mending kita memanfaatkan abu sekang ini yang ada di rumah kita yang biasanya hanya menjadi sampah. Atau bisa kita ambil juga di pengjeling empat ya teman-teman, kita bisa ambil ataupun kita beli, saya rasa harganya sangat murah. Harganya murah tapi manfaatnya sangat luar biasa untuk tanaman kita. Oke, jadi sambil kita tabur ya teman-teman, nah cara menaburnya itu kita tabur sedikit lebih sedikit saja teman-teman, bisa kita perakarannya. Yang jelasnya nanti teman-teman kita rutin taburkan ya, jadi bukan cuma satu kali, apalagi ini sekarang lagi musim penghujan, Jadi ini sangat bagus untuk memperbaiki pihak tanah yang ada di kebun kita. Oke, jadi di sekilinnya saja teman-teman. Kemudian setelah kita tabur, kita juga bisa tambahkan pupuk hayati ketika teman-teman punya, tapi kalau tidak ada cukup busuk aminnya saja. Nah tentunya teman-teman dengan unsur kalium yang tinggi pada tanam, pada abu sekam ini, itu bisa membuat tanaman kita kebal terhadap serangan penyakit maupun hama, begitu. Kalium, kemudian pospor, kalsium, itu bisa meningkatkan imun dari tanaman kita, jadi tidak mudah diserang oleh hama maupun hama penyakit, seperti itu. Oke, jadi untuk pupuk hayatinya yang pelurauan cukup setengahnya saja dari 250 gram, jadi ini bisa untuk dua pohon. Oke, sekarang kita pindah ya teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita berada di pohon berikutnya teman-teman. Sama dengan yang tadi, langsung saja kita tabur seperti ini. Jadi jangan diremehkan ya teman-teman untuk abu sekamnya ini, jadi walaupun murah ataupun gratis, bisa kita dapatkan dengan gratis di penggilingan padi, tentunya ini manfaatnya sangat luar biasa. Kemudian abu sekamnya ini, tentunya selain dari kaliumnya yang tinggi ataupun beberapa kandungan lainnya, ini juga bisa menjaga kelembapan tanah, begitu. Jadi sangat cocok untuk kita aplikasikan pada tanaman yang masih kecil seperti ini. Oke, ini untuk durian bawarannya juga sudah selesai. Sekarang kita pindah lagi di durian musangking. Oke teman-teman, ini untuk durian musangking ya. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang kita aplikasikan ini teman-teman, tentunya bisa membuat tanaman kita subur. Dan insya Allah nanti kita bisa nikmati hasilnya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita taburkan lagi pupuk hayati. Jadi teman-teman, ini sudah selesai. Dan saya rasa ini cukup untuk sampel saya, karena nanti durasinya terlalu panjang. Jadi kembali saya ingatkan ya teman-teman, bahwa abu sekam ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Kandungannya itu sangat banyak. Mulai dari kalium, pospor, magnesium, kalsium. Dan ini tentunya sangat cocok digunakan, apalagi sekarang lagi musim penghujan. Karena bisa menjaga kestabilan dari pH tanah kita. Nah, pH tanah yang stabil tentunya membuat tanaman kita tidak mudah terserang oleh penyakit ataupun hama begitu. Jadi, saya sarankan, kalau teman-teman mau melakukan pemupukan tanaman durian yang masih kecil seperti ini, bisa menggunakan abu sekam ini. Jadi, selain karena murah dan bahkan gratis, ini juga organik ya teman-teman. Jadi, sangat sehat untuk tanaman kita. Oke, terima kasih. Jadi, untuk video kali ini sampai di sini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.